Good morning, itulah first Saya sudah melakukan ritual pagi saya Jadi tiap pagi aku minum lamina dan omega Tapi ini bukan obat ya Ini untuk membantu aku Supaya menjaga sel-sel tubuhku tetap sehat Karena dia nutrisi untuk selku gitu Lalu kalau bukan obat Kenapa bisa menyembuhkan macam-macam gangguan kesehatan juga ya Macam-macam penyakit juga ya Karena sebetulnya prinsipnya itu simple Kita sakit itu karena seringkali Kondisi kita itu enggak fit Nutrisi tubuh kita itu kurang Lalu gaya hidup kita enggak benar Sehingga sel yang harusnya bisa memperbaiki sendiri Gangguan-gangguan kesehatan itu Akhirnya enggak aktif gitu Nah laminin dengan 22 macam asam aminonya Itu melengkapi seluruh nutrisi protein yang dibutuhkan tubuh kita Untuk bisa sehat Mata, rambut semuanya Dari ujung rambut sampai ujung kaki Semuanya di cover oleh asam amino Apalagi dia bisa membentuk protein yang namanya fibroblast growth factor Namanya growth factor untuk pertumbuhan rekenasi sel Jadi simpelnya begitu ya Lalu omeganya juga nih Meng-cover untuk menjaga jantung kita Tetap sehat Lemak-lemak yang jahat di dalam tubuh dibuang semua Lalu dia vitamin K nya juga memastikan kalsium-kalsium dalam tubuh Tidak nyangkut di pembuluh darah dan sebagainya Tapi nyampe ke tulang dan gigi Makanya sampai umur sekian ya Aku udah kepala empat loh Tapi aku tetap sehat ya Tetap kuat, tetap semangat ya Karena nutrisi yang aku asup itu Mantap, mantap betul Terus pagi ini aku juga gak lupa minum teh Nah ini, teh ini aku bikin ya Dari teh krisantimum yang kemarin dikasih sama CH Tapi hari ini aku mau div Aku kasih daun mint ya Karena lagi pengen yang mint-mint Entah tunggu dulu Biar dia, apa tuh namanya itu Meresap dulu ya Nah guys, ngomong-ngomong nih ya Aku pagi ini enaknya makan apa ya Kayaknya aku gak punya makanan gitu loh Gak sedia sarapan gitu Enaknya aku makan apa ya Ah, aku punya ini ternyata Ada, apa yang namanya Kwecang, kwecang ya Lalu ada gula Gak apa-apa sih yang makan paginya Agak manis gitu Habis aku gak punya something to eat loh Pagi ini heran loh Ntar dulu ambil garpu ya Sabar dulu Untung ada kwecangnya keoke Dikasih gula Gula merah Gula merah Kak Bobo ya Gula merah masih aman Selamat makan Selamat makan Hari ini aku akan langsung makan gini aja Hmm Hmm Oh enak Ini panas Jadi ya ini ya Kwecang ini Temennya Mbak Cang Ya Aku dari kecil juga biasa makan ini Makanya aku tahu Hmm Buatannya Kok oke nih Enak Kenyalnya pas Rasanya kerasa banget Ada satu rasa khas dari kwecang ini ya Enak Pokoknya sudah dilengkapkan dengan kata-kata Ini kalau orangnya gak pintar bikinnya Saya pernah tuh beli yang gak enak Tapi ini enak Hmm Thank you ya kok oke Ukses terus buat kamu Ini makan satu gini aja kenyang deh kayaknya Ini udah deketan Ya Cukup untuk Membeli aku energi Hmm Hmm Enak Lihat nih gula merahnya Hmm Pas Hmm 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 Enak Lalu aku makan apalagi ya Apalagi lapar Hmm Hmm Aku punya sesuatu yang kemarin dikasih sama teman-teman komsel pun Ini aja Makan ini Ini apa ya Kelihatan gak Yang ini Namanya itu Rengginang 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 Leksi ini gak tahu apa ini Ini kayak keropok Tapi Kelihatan gak ada gula-gulanya gitu ya Nah Cerita tentang Rengginang Wah Saya berbagi story ya Food story Rengginang ini aslinya itu Seingat saya tuh dulu kecil Saya diceritain mama saya tuh ya Kalau makan nasi gak habis Atau ada intip Eee You know intip Intip itu Nasi itu waktu dimasak Ada yang lengket di bawah itu loh Lengket di bawahnya dandang Atau like jaman sekarang kan rice cooker ya Jarang ada intip ya Tapi kalau jaman dulu tuh kan ada yang lengket-lengket di bawah Atau nasi yang gak habis makan Itu dijemur garing Kering Lalu Dikasih bumbu Diolah Jadilah yang namanya itu Rengginang Tapi kalau sekarang Karena banyak yang suka Dan memang rasanya enak Rengginang itu udah gak dibikin dari intip Atau sisa nasi lagi Tapi memang dari Nasi Nasi baru ya Terus dikasih macam-macam rasa Nah saya tuh penasaran Biasanya Rengginang itu bentuk e-bunder Dan gak ada bumbu Maksudnya gak ada Topping-topping gini Nah ini kok Nengginangnya ada toppingnya Gula Saya coba dulu ya Masih kelihatan bentuk nasinya enak Dia gurih Enggak tahu manis ya Ini Rengginang versi manis Ada yang kemarin itu Rengginang versi asin dan gurih Mantap Kurang ini apa ya Kau ini pasti bukan Rengginang Soalnya gak ada cucu nasi-nasinya Kau ini pasti bukan Rengginang apa ya nggak tahu saudara tanpa sini kerupuk tapi saya nggak bisa nggak bisa ngomongin ini apa kayaknya ini dari beras juga apa tepung beras tapi yang pasti enak harapanku hari ini manis ini nggak apa-apa dah yang penting itu situasi apapun disyukuri aja berkat dari Tuhan pada saat kita bisa bersyukur dengan apa yang kita punya baru Tuhan akan memberikan yang lebih jangan selalu melihat ke atas aja, boleh sih kita tuh pengen hidup lebih baik boleh tapi syukurilah apa yang sudah ada karena kita tuh harus mulai dari apa yang ada pada kita sekarang jangan banyak alasan istilahnya nggak ada waktu, nggak ada modal, nggak ada apa nggak ada apa gitu alasannya tapi apa yang Tuhan percayakan di tangan kita sekarang sekecil apapun itu itulah yang dipakai dulu untuk mengembangkan hidup kita maka berkat yang lain akan mengalir percayakan, percayakan jadi gitu ya oke sampai disini dulu review saya pagi ini tetap semangat, tetap sehat dan jangan lupa tetap bahagia sampai ketemu lagi di video saya yang berikutnya entar agaknya mungkin saya review makanan yang lain atau apa saya mikir dulu ya hari ini bener-bener nggak ada pikiran memakan apa atau gimana gitu tapi yang pasti saya doakan semuanya tetap sukses ya and God bless you bye-bye bye